Wah, 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 dasyat, dasyat Pakai selang 80 meter Woh, semburannya, wah Semburannya, yoyo, kayak lapindu Woh, he, he, he Pakai selang 80 meter sini, pam Woh, dah, yoyo, ini semburannya, rek, rek, yoyo, yoyo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan RW Teknik Semoga teman-teman senantiasa diberi kesehatan Dan dimudahkan dalam mencarit segi Kali ini kita akan sharing ataupun berbagi pengalaman ya Mengenai Pumpa untuk sprayer Ataupun untuk semprot Dan sekaligus bisa untuk Kocor pupuk cair Seperti ini modelnya Yang dilengkapi dengan digital volmeter Seperti ini Jadi ini menunjukkan keluaran dari baterai itu Berapa voltasenya ya Ini Normalnya baterai ini adalah 12V Dan dia menunjukkan itu 9.89V Berarti sudah berkurang voltasenya Nantinya voltasenya ini Digital voltasenya ini Bisa untuk memonitor Berapa keluaran dari baterai tersebut Dan Seandainya nilainya semakin berkurang Mungkin kita bisa melakukan pengecasan Yang dilengkapi dengan potensi seperti ini ya Untuk mengontrol kelajuan dari sprayer tersebut Keluaran Semburannya itu mau cepat ataupun lambat Ini potensio 1 dan Ini potensio 2 Jadi kita memakai double pump Nah seperti ini double pumpnya Itu kecil mungil Tapi Andal juga ya Seperti ini Dan kita memakai selang Memakai selang Dengan panjang kurang lebih 80 meter Seperti ini Dengan memakai Drum pengaduk Pektisida Pohon fungsiida Seperti ini Jadi teman-teman Kalau belum tahu Review kita mengenai Pengaduk pupuk cair Seperti ini Mungkin teman-teman bisa melihat Di video kita Yang pernah kita upload Kita memakai selang yang cukup panjang Sekitar 80 meter Biasanya Kita memakai Tengki Spire seperti ini ya Ini cukup berat juga Jadi kalau lahannya luas Yang pasti Bunda kita itu akan Capek ya Ataupun gagal Karena Terlalu banyak Gendungan yang kita Buat Kalau lahannya Itu Tidak luas Mungkin 3-4 tengki Sudah cukup Jadi kalau Lahannya luas Pasti memerlukan Beberapa tengki Yang pastinya Memerlukan tenaga Yang Ekstra Jadi Kita tidak memakai Tengki Spraya tadi Kita cukup memakai Ini Alat yang cukup sederhana Dan biasanya Orang Teman-teman yang lain Itu memakai Diesel ya Untuk kocor Maupun untuk semprot Jadi sekarang Harga minyak Itu Naik Jadi kita Upayakan Untuk Membuat Sprayer Ataupun untuk Pupuk Kocor Pupuk cair Memakai Listrik Listrik ya Memakai Listrik Dengan memakai Pump Seperti ini Yang mungkin Cukup efisien Juga Dan Menghemat Biaya Biasanya kita Memakai Minyak Sekarang kita Cukup memakai Baterai Dengan kapasitas Yang Agak besar Jadi kita Sengaja Memakai aki Yang 30 Amper Seperti ini Tujuannya Supaya Lebih tahan Lama Lebih tahan Lama Dan Alet Pastinya itu Tidak takut Kehabisan Voltase Ataupun Kehabisan Strum Di Area Penyemprotan Ataupun Pengocoran Jadi seperti ini Alatnya itu Yang Becil Yang Cukup Handal Juga Nanti Kita akan Praktikan Bagaimana Cara Penyemprotannya Dan Semburannya Itu Bagaimana Apakah Dia itu Maksimal Ataupun Tidak Pes Dan Masa Pes Masa Masa Tidak Kat Cukup sian repik kita mengenai pumpa sprayer pakai selang 80 meter Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan Semoga bermanfaat Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Tahni